Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya, Navita Sari, akan memaparkan tentang jarak dan perpindahan. Materi ini merupakan materi lesen 2 pada Curse Kinematica. Baiklah, apakah antara jarak dan perpindahan itu sama atau berbeda? Ternyata, dari definisinya, jarak itu merupakan total seluruh lintasan yang dilalui suatu objek, sedangkan perpindahan itu merupakan perubahan kedudukan suatu objek. Nah, dari kedua definisi ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa jarak itu berbeda dengan perpindahan, walaupun simbol antara jarak dan perpindahan itu sama, yaitu S. Nah, kemudian, apalagi perbedaan antara jarak dan perpindahan, selain dari definisinya, ternyata jarak itu merupakan besaran skalar, artinya jarak itu hanya dilihat dari besarnya saja atau nilainya saja. Sedangkan, perpindahan itu merupakan besaran vektor, maka perpindahan itu dapat kita lihat dari dua hal, yaitu dari besarnya atau nilainya dan dari arahnya. Nah, kemudian, dari definisi dan dari besaran yang dikategorikan sebagai jarak dan perpindahan, maka, apakah antara jarak dan perpindahan itu nilainya sama atau berbeda? Ternyata, nilai antara jarak dan perpindahan itu bisa sama, bisa berbeda. Nah, kita lihat perbedaannya di mana dan persamaannya di mana. Baiklah, untuk yang pertama, yaitu, disini saya sediakan kasus ada tiga orang volunteer ingin melakukan perjalanan ke kota A sejauh X meter. Nah, kemudian, dilanjutkan ke kota B sejauh Y meter. Nah, dari sini, karena berdasarkan definisi jarak itu adalah total seluruh lintas yang ditempuh, maka, jarak tempuh ketiga volunteer ini adalah X kilometer ditambah Y kilometer. Sedangkan, karena perpindahan itu hanya melihat perubahan posisi dari awal dan akhir, karena dia berakhirnya di B, awalnya di sini, maka perubahan posisinya itu sejauh Z kilometer. Nah, kemudian, untuk kasus selanjutnya, ada seseorang yang ingin menerbangkan sebuah pesawat. Nah, kemudian, dia menerbangkannya itu secara membentuk lintasan setengah lingkaran, yaitu dengan lintasan sejauh X kilometer. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan, karena jarak tempuh itu merupakan total seluruh lintasan yang dilalui oleh objek tersebut, maka lintasan untuk benda ini, yaitu berbentuk setengah lingkaran, dan jarak tempuhnya itu dapat diambil, yaitu sejauh X kilometer. Sedangkan, karena perpindahan itu hanya melihat perubahan posisi dari awal dan akhir, maka dari sini dapat kita tarik kesimpulan, bahwa perpindahan yang dilakukan objek ini sejauh Y kilometer. Nah, kemudian, kita memasuki contoh soal satu, agar kalian lebih memahami apa perbedaan dan persamaan antara jarak dan perpindahan. Saya bacakan soalnya ya, sebuah mobil bergerak dari posisi dua menuju ke posisi negatif empat. Yang ditanyakan, yang pertama adalah, berapakah jarak yang ditempuh benda? Yang kedua, berapakah perpindahan mobil tersebut? Nah, untuk yang pertama, berapakah jarak yang ditempuh mobil? Karena mobil itu melalui lintasan dari dua ke negatif empat, maka jarak yang ditempuh mobil itu merupakan total seluruh lintasan yang dilaluinya. Nah, dari sini kita bisa menghitung, dari dua ke negatif empat itu sejauh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sejauh, enam, satuan. Nah, kemudian, bagaimana perpindahannya? Nah, karena perpindahan itu hanya melihat perubahan posisi dari awal menuju akhir, karena awalnya di dua dan akhirnya di negatif empat, maka perpindahannya itu, yaitu posisi akhir dikurang posisi awal. Dari sini, dapat kita tarik kesimpulan, perpindahan dapat dicari dengan cara negatif empat dikurangkan dengan dua, didapat besar perpindahannya sejauh, enam, satuan. Nah, di sini perpindahannya ada kata negatif nih, artinya negatif itu menandakan arah perpindahannya itu ke arah kiri, karena seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, perpindahan itu merupakan besaran vektor. Ya, kalian semua benar. Nah, kemudian, agar lebih memahami perbedaan antara jarak dan perpindahan, saya sediakan contoh soal yang kedua. Semua mobil bergerak dari posisi negatif empat, menuju ke posisi tiga, dan berakhir di posisi negatif satu. Soalnya sama dengan sebelumnya, yang ditanya adalah berapa jarak dan perpindahan mobil tersebut. Nah, mari kita pahami, awalnya mobil itu dari posisi negatif empat, kemudian dia menuju ke posisi tiga, dan berakhir di posisi negatif satu. Untuk yang pertama, berapakah jarak yang ditempu oleh mobil, ingat, sesuai dengan definisinya, jarak itu merupakan total seluruh lintasan yang dilaluinya. Nah, dari sini, karena mobil itu bergerak dari negatif empat ke positif tiga, kita hitung berapa langkah yang dilaluinya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kemudian, berakhir ke negatif satu, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Nah, dari sini, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa jarak yang ditempu oleh mobil sebesar sebelas satuan. Sedangkan, berapakah perpindahan mobil tersebut, karena awalnya di posisi negatif empat, dan berakhir di posisi negatif satu, maka perpindahan itu merupakan perubahan posisi dari posisi akhir ke posisi awal, akhirnya negatif satu, ke posisi awal negatif empat, satu, dua, tiga. Maka, dari sini, dapat kita tarik kesimpulan, perpindahannya itu sebesar negatif tiga. Oh, maaf ya, perpindahannya itu sebesar positif tiga satuan, karena awalnya di negatif empat, dan berakhir di negatif satu. Nah, dari sini, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa pada soal yang kedua, jarak tempu dan perpindahannya itu berbeda. Kalau jarak tempu itu sebesar sebelas satuan, dan perpindahan itu sebesar tiga satuan, di mana di sini angka tiga berupa bilangan positif, artinya, besar perpindahannya sebesar tiga satuan, dengan arah ke kanan. Karena di sini positif tiga satuan. Kira-kira, kalian bisa memahami apa yang saya katakan? Baiklah, dari dua latihan soal yang telah saya sediakan, mari kita mengisi pertanyaan berikut ini. Perhatikan gambar berikut, garis putus-putus adalah rute perjalanan Ahmad, dan garis tidak putus-putus merupakan rute perjalanan Dodi dari rumah ke sekolah. Berdasarkan gambar tersebut, kesimpulan yang tepat adalah, baiklah, kira-kira apa jawaban kalian? Nah, benar, ternyata jawabannya itu adalah yang A, yaitu jarak yang ditempu Ahmad lebih besar dari jarak Dodi, karena di sini dapat dilihat, jarak tempu Ahmad itu yang garis putus-putus, sedangkan jarak tempu Dodi yaitu garis lurus. Nah, dari sini jarak tempu Ahmad pasti lebih besar daripada jarak tempu Dodi. Kemudian bagaimana dengan perpindahannya? Karena perpindahan itu hanya melihat posisi awal dan posisi akhir, karena rumah Ahmad dan Dodi itu sama, dan mereka menuju ke tempat yang sama, maka perpindahan Ahmad dan perpindahan Dodi pasti sama. Nah, kemudian lanjut ke latihan soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut, sebuah mobil bergerak dari A ke B sejauh X1, kemudian membelok dari B ke C sejauh X2, dan membelok lagi dari C ke D sejauh X3. Jarak tempu X mobil didefinisikan sebagai panjang lintasan yang dilalui mobil dari mulai bergerak sampai berhenti. Nah, jarak tempu mobil tersebut adalah? Oke, kira-kira apa jawaban kalian? Oke, betul semuanya. Jawabannya itu adalah jarak tempu sebesar X1 ditambah X2 ditambah X3. Karena ingat, dari definisi jarak tempu itu adalah panjang lintasan yang dilalui mobil dari mulai bergerak sampai berhenti. Karena mobil itu bergerak dari A ke B sejauh X1, dari B ke C sejauh X2, dan kemudian belok dari C ke D sejauh X3, maka jarak tempu mobil yaitu tinggal kita jumlahkan saja, yaitu X1 ditambah X2 dan ditambah X3. Kemudian bagaimana dengan perpindahannya? Karena sesuai definisinya, perpindahan itu merupakan perubahan posisi dari awal menuju akhir, maka dari gambar dapat kita tarik kesimpulan, bahwa perpindahannya itu sejauh X4. Kira-kira bagaimana? Nah, dari soal ini, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa jika suatu objek itu melakukan suatu perjalanan dengan arah yang sama, maka dapat kita simpulkan jarak tempu dan perpindahan objek tersebut itu pasti sama. Namun, jika objek itu melakukan suatu perjalanan yang arahnya itu berbeda-beda, maka jarak tempu dan perpindahan objek tersebut pasti berbeda. Nah, kemudian yang perlu kalian pahami yaitu konsep mengenai jarak tempu dan perpindahan. Jika jarak tempu itu merupakan total seluruh lintasan yang dilalui suatu benda, kalau perpindahan itu merupakan perubahan posisi suatu benda. Artinya, perpindahan itu kita hanya melihat posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Saya kira cukup jelas penjelasan dari saya. Sampai bertemu pada lesson selanjutnya. Sekian dan terima kasih.